Intro Setelah 3 pekan melakukan uji coba jalur satu arah di kawasan kayu tangan dan hasilnya dapat mengulai kemacetan, Dinas Perubahan Kota Malang akan melanjutkan rekayasa arus lalu lintas tersebut. Dilanjutkannya rekayasa jalan satu arah ini diambil setelah adanya evaluasi dari hasil uji coba yang dilakukan selama 3 pekan terakhir. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jalur satu arah di kawasan kayu tangan dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan, Dari uji coba satu arah diketahui bahwa tidak ada lagi kemacetan di kawasan Jalan Basuki Rahmat maupun Jalan Semeru. Tidak difungsikannya 3 trafik light saat rekayasa lalu lintas juga membuat kendaraan melaju dengan lancar. Meski demikian, ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian Dinas Perhubungan dalam rekayasa lalu lintas satu arah, seperti penambahan rampu lalu lintas dan pelebaran jalan. Pemkot Malang melalui Dinas Perhubungan Kota Malang mengelar uji coba rekayasa arus lalu lintas di kawasan kayu tangan. Dalam rekayasa arus lalu lintas ini, beberapa ruas jalan seperti Jalan Basuki Rahmat, Semeru, dan Bromo yang sebelumnya dua arah diubah menjadi satu arah. Dengan berakhirnya masa uji coba yaitu tanggal 12 Maret pukul 5 pagi dan berdasarkan hasil evaluasi dari forum lalu lintas ditambah lagi dengan hasil analisa dari tenaga ahli bahwa diperoleh kesimpulan oleh forum lalu lintas bahwa uji coba dapat dilanjutkan metil permanen dan dapat ditetapkan sebagai ketetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Klojen dan sekitarnya. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena satu, dengan adanya analisa dari tenaga ahli bahwa dengan adanya uji coba ini tidak ada lagi titik jenuh. Titik jenuh secara sikat adalah tiga traffic light itu sudah tidak ada, artinya tidak ada penundaan lagi. Jadi titik jenuhnya menjadi nol, kejenuhannya menjadi nol. Kemudian yang terpenting adalah kapasitas volume jalan atau lebih mudahnya lagi adalah kinerja ruas jalan. Kinerja ruas jalan semakin optimal. Dengan proses rekayasa ini, ruas jalan semakin lebar, maka kapasitasnya semakin besar. Kelancaran diperoleh, kemacetan hampir dikatakan tidak ada. Kalau yang namanya penumpukan itu masih adalah wajar. Tentu adalah kesempurnaan, tidak bisa kita capai 100%. Simona Fedu melaporkan. Melihat dari titik masing-masing ya.